Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mau Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat usulan UPI tahun 2023 Terkait pengisian KKP domestik dan non-domestik Langsung saja coba kita bahas dan kita praktikan caranya Di sini kami langsung login dengan user operator Bendahara Biasanya untuk mengajukan usulan UPI menu Bendahara Membuat usulan menghitung usul UPI Coba kita klik pengkam teman-teman Di sini kami langsung contohkan pengkam Subung dana coba kita pilih Mata uang EDM Rota UPI misal 50 juta Pengatikan nanti batas estimasi UPI Ini teman-teman sebelum Mengajukan usulan total UPI nya Berapa Di sini batasnya 100 juta rupiah Biasanya untuk Standarnya Pengoporsi KKP 40% Tutup standar teman-teman Jadi nanti didapat Jika 50 juta UPI KKP nya 20 juta rupiah Di sini ada tambahan Ada KKP domestik GPN Dan KKP non-domestik Untuk KKP domestik Teman-teman diatur dalam Perdenjen Ini denjennya Yang mengatur masalah Kartu kredit pemerintah domestik Kartu kredit pemerintah domestik Adalah kartu kredit pemerintah Dengan menggunakan Skema komporsisan domestik Yang dapat digunakan Untuk transaksi pembayaran Di Indonesia Itu artinya teman-teman Untuk KKP domestik Untuk perdenjennya tadi Yang ini Diatur di sini Tentang tata cara pembayarannya Oke kita kembali Ke isian disaktinya Sekarang nanti teman-teman Bisa disesuaikan Jika memilih KKP domestik Tinggal diisi KKP domestiknya Berapa? Misal ingin total semua KKP nya Dari Total KKP yang ada Di sini kan KKP nya Tadi 40% Totalnya 20 juta rupiah Jika ingin total semua Menggunakan KKP domestik Tinggal di sini KKP non-domestiknya Diisikan 0 Otomatis nanti 20 juta Langsung terisi KKP domestik Jika ingin dibagi Misal KKP non-domestiknya 1 juta Tinggal diisi Sari teman-teman Otomatis nanti KKP domestiknya Juga berkurang Menyesuaikan dengan Jumlah KKP non-domestiknya Totalnya nanti Tetap disini Untuk KKP tadi 20 juta rupiah Biasanya kami Menggunakan KKP domestik Teman-teman Jadi disini kami Nolkan saja Untuk langkah Selanjutnya Seperti biasa Tinggal disimpan Seperti itu teman-teman Terkait masalah KKP domestik Untuk Penjelasannya Silahkan nanti Dibaca Pertirginnya Ini Jika teman-teman Tidak menggunakan KKP Misal Langsung 100% tunai Misal Ingin langsung 100% tunai Nanti bisa juga Disesuaikan Namun Biasanya itu Untuk pagu Yang dikelah Kecil Nanti Membuat Surat Pernyataan Teman-teman Tentunya Jika Sisi KPN Ini Pernyataan Tidak menggunakan KKP Biasanya tadi Yang pagu Dikelah Kecil Bisa Menggunakan Ini teman-teman Tidak menggunakan KKP Tergantung Nanti KPN Apakah Menerima Atau tidak Silahkan Disesuaikan Saja Jika tidak Menggunakan KKP Oke Ini saya yang kami Sampaikan Pada kesempatan Kali ini Pada video kami Sebelumnya Korang lengkap Membahas Masalah Di sini Pengisiannya Jadi ini Kami tambahkan Teman-teman Untuk Detailnya Sudah kami Sampaikan Pada video kami Sebelumnya Terkait Pengisian Masalah Usulan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023 Maaf Jika ada Penjelasan Yang kurang Semoga Nganfaatnya Yang kata Bila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Taufik 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 Terima kasih Sampai Terima kasih.